wow, boleh menak banyak guys yo, what's up guys, kembali lagi ke channel saya guys ya sekarang saya ingin membagikan beberapa eksperimen ini masih eksperimen saya guys jadi saya karena pelihara banyak ikan lalu ikannya itu mentalnya sudah naik semua lalu saya tinggal-tinggal ya kadang ke luar kota ikutin kontes lalu kadang juga pergi kerja ke luar kota akhirnya ikan ini beberapa di rumah ini gigit ekor guys jadi bagi kalian yang mengikuti channel saya saya sudah pernah nge-vlogkan ikan saya yang gigit ekor rata-rata dan ikan-ikan teman-teman dan berserta ikan kameramen yang megang kamera ini ya saya masukkan ke kolam semua guys ya di kolam terpal ya kolam terpal yang berukuran 4x4 bulat ya guys ya jadi harapan saya saya sembari untuk menyembuhkan penyakit gigit ekor ikan cana tersebut cana maru ya hilo ya varian hilo saat lalu saya juga bereksperimen apakah akan bisa menjadi tumbuh bunga seperti yang pernah saya vlog ya di Bantul tempatnya Bro Anton yang saya kasih ya bagi kalian yang belum nonton ini viral banget karena cananya yang dia pelihara dari kecil di kolam dari ukuran 10 cm sampai 45 cm cananya full bunga ya semua sisinya itu jadi bunga maka dari itu saya juga menimba ilmunya saya berpikiran kan kita taunya biasanya cana maru itu kalau tangkapan alam atau wildcash ya WC ya itu rata-rata yang jumbo-jumbo itu yang bisa sampai bunganya itu banyak banget ya full hampir semua sisinya itu jadi bunga nanti saya kasih beberapa contoh disini sisi-sisi cana yang didapat dari alam liar semua sisinya jadi bunga guys nah lalu saya temuin juga langsung dengan mata kepala saya sendiri jadi waktu saya vlog di Bantul cananya Bro Anton juga semua sisinya itu menjadi bunga dengan cara koloni ya kalau yang kita biasanya treatment cana itu di single tank seperti begini ya singgital seperti gini guys ya ini saya ada cana marulet ukuran kecil saya peliharanya ini perutnya besar sekali ini juga ada yellow ya oke single tank begini ini juga saya juga ada ini guys baga kalian belum tahu ini ada cana ukuran 2-3 cm guys tuh takut ikannya guys itu kelihatan gak ya ini saya dikasih oleh mukfis ya waktu ngonten di Klaten ya tempatnya mukfis mukfis berhasil membreding cana marulet anak yang CB pertama 30 ekor saya dikasih satu guys ya rezeki anak soleh maka dari itu sekarang saya ingin bereksperimen berhubung saya banyak cana yang kit ekor daripada saya taruh di single tank gak sembuh sembuh sebentar sembuh sebentar kumat lagi saya gabung jadi satu di kolam terpal dengan harapan yaitu yang sudah saya bilang di depan tadi supaya sembuh gigit ekornya karena ada temannya ya jadi sementara di kolam terpal ini sudah dihuni sekitar 9 ekor cana guys dari ukuran yang bervariasi ada yang ukuran 45 cm sampai yang paling kecil itu ukuran sekitar 25 cm guys dan akur-akur aja ya sementara ini pertama bertengkar tapi sekarang sudah semuanya aman sudah berteman harapan saya apakah bisa saya masih esperi ini guys apakah bisa nanti mereka itu bertumbuh menjadi besar bisa full bunga ya semua sisinya jadi bunga nah sekarang saya sudah menyiapkan di kolam itu kan tidak boleh sampai telat makan berhubung kolamnya agak gedean dan letaknya saya taruh di belakang ya di samping rumah saya sudah mempersiapkan ini guys selain saya kasih makan pelet saya juga kasih teman lagi teman baru ini juga sumber makanan buat si marunya ya ini ada seribu ekor lele ya guys ya seribu ekor lele memang dibeli untuk pakan ya karena di alamnya pun saya rasa cana itu sering memakan lele guys ya karena makanan cana itu tomang juga lele rata-rata itu lele karena lele ini pertahan hidupnya kuat banget dan tidak pernah bisa punah guys ya juga termasuk ikan invasif lah kalau semacam catfish ya nah sekarang saya ingin kalian menikmati juga ya saya masukkan lele ini ke dalam kolam nanti ditunggu aja keseluruhannya waktu di dalam oke nah guys sekarang kita sudah berada di samping ya tempatnya di kolam terpal ya bisa dilihatin kolam terpalnya lagi pengisian air nih guys ya kemarin habis di kuras karena tanaman airnya ganggangnya terlalu banyak saya bagikan ke teman-teman guys daripada Mubasir ya kan karena kita juga ada jualan kita bagikan ikan jadi kemarin ada diminta oleh Yungs lalu teman-teman yang lainnya karena sudah tahu buahnya guys ya jadi kita seakan-akan memelihara tanaman air ya tanaman airnya terlalu padat sampai ikannya tidak kelihatan akhirnya kemarin juga waktu untuk pembersihan kolam kita keluarin kurang lebih 80% tanaman air kita keluarin guys kita sisain 20% disini jadi supaya kolamnya di kuras itu bisa bersih dan ikannya nanti besok-besok kita mau update itu bisa kelihatan ikannya kalau tanaman airnya terlalu banyak kita tidak bisa mengupdate guys ya jadi ini mau saya tuangkan ini non tolong dibantu bro nah kita tuangkan ini seribu ekor guys bahkan diponusin sama penjualnya tadi seribu ekor lebih bahkan ini guys nah ini rencana sebagian saya taruh di sisi yang sebelah sini dulu guys ini ya ntar dibiarin gini dulu nah ini loh ini aja belum semua guys ya sebagian saya taruh di sebelah sini oke mungkin airnya black water ya guys ya karena kita kasih ketapang agak pekat supaya PH airnya itu tidak membuat ikannya itu stress wah ini guys ini wah ini guys aku turunin wah ini lilinya guys oke lilinya aku turunin mantap sebagian sebagian taruh di sini nanti sebagian taruh di sebelah sana guys kita ambil lagi ya nah yang penting yang paling bahaya itu adalah waktu masukan pertama kali karena ikannya itu kan asal muasanya dari single tank guys jadi pasti berkelahi karena tidak tidak biasa koloni lagi guys nah perkelahian antar cananya sudah selesai jadi masa-masa kritisnya ini setidaknya sudah cukup aman ya guys ya ini guys wah banyak banget guys kelihatan ya ini seribu ekor lebih guys seribu ekor lebih kita taruh sebagian di sebelah sini biar merata guys ya ah sini aja bentar set 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 ah masukin guys salam lestari antara lestari atau dimakan oh nah kalau pilih kayak gini guys sebagian kita taruh sini lalu sisanya ini kita langsung habiskan aja guys kita taruh di depan aja lah tolong kameramen ah langsung tuang semua guys sisanya ini jangan kasih sisa ya diperhatikan baik-baik ada yang sisa nggak ini oke wow ya berlimpah ya berlimpah oke ini bisa buat thumbnail oke ya guys ini yang terakhir ya dilihatin lagi ini ya banyak banget ya seribu ekor lebih karena belinya seribu ekor diponusin sama penjualnya ya kurang lebih ada seribu seratus lah guys kurang lebih ya kita masukkan ke sini guys oke salam lestari ini guys 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 ini black water ya mohon maaf kalau rekamannya kurang jelas nanti akan saya update ya guys ya perkembangan maru-maru saya di kolam karena berhubung airnya ini masih dalam pengisian jadi saya sudah bisa melihatkan ikan-ikannya itu sudah pada perteman ya nanti mungkin beberapa hari lagi ketapangnya lama-lama kan akan memudar guys tidak terlalu gelap nanti kalau sudah agak memudar sudah agak cernih pening nanti tak lihatin ya itu sudah mulai ada suara bup-bup-bup makan lili guys jadi nanti tak lihatin marunya nanti bisa makan bersama-sama ya ternyata meng-comp tank maru ini juga seru guys ya jadi bagi kalian yang tidak suka single tank ini juga bisa jadi salah satu namanya apa ya salah satu pilihan ternyata maru itu juga bisa kom tank guys hanya memang pertama kali kalau mereka bukan dari kecilnya itu obyoan atau banyak bersama-sama pasti kalau sudah pernah di single tank pasti pertamanya ada GCA itu wajar guys yang penting jangan sampai ada korban jiwa diperhatikan dulu yang penting juga kalau bisa dikasih lebih dari 5 ekor itu paling aman guys ya jumlahnya ya kalau untuk kolam segede ini ini totalnya 9 ekor aja masih kurang guys jadi saya rencana nanti saya tanya-tanya teman-teman yang ikannya memang banyak yang gigit ekor tak beli atau mereka mau sumbang boleh tak masukin sini supaya kolamnya ini lebih banyak ekor ya tidak hanya 9 ekor aja nanti sembari kita eksperimen dilihat perkembangannya tanah maru kita treatment koloni ya hitungnya koloni itu bersama-sama apakah bisa tumbuh sisinya menjadi bunga di setiap sisi ya full bunga bener-bener seperti di alamnya guys jadi saya rasa cukup video singkat ini ditunggu video saya berikutnya bye-bye